Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi atau benda dan energi, serta interaksi antara keduanya. Kamu tentu pernah mendengar beberapa nama yang terkait erat dengan fisika, seperti Galileo, Newton, Joule, Faraday, Maxwell, dan tentu Einstein. Ada satu hal yang sama dari orang-orang tersebut, yakni bahwa mereka berusaha untuk dapat memahami tentang alam semesta dan bagaimana alam bekerja. Apabila kita hendak mempelajari fisika, maka kita pun juga perlu memiliki suatu ketertarikan yang besar pada fisika. Sebagian besar dari kita mungkin sudah membayangkan bahwa fisika adalah ilmu yang banyak berhitung, dan hal ini sudah membuat kita merasa tidak tertarik dengan fisika. Namun, ada hal yang sesungguhnya lebih menarik dan menyenangkan dari sekedar rumus dan hitungan di dalam fisika, yakni adalah bagaimana kita mempelajari konsep-konsep tentang alam ini bekerja. Belajar tentang fisika adalah belajar tentang konsep bagaimana alam di sekitar kita bekerja, seperti bagaimana planet bergerak mengelilingi matahari, lalu juga bagaimana listrik dan magnet berhubungan, seperti yang sudah dipelajari oleh beberapa orang ini. Dan juga lebih jauh lagi kita dapat belajar mengenai bagaimana struktur suatu atom. Baru-baru ini, di sebuah fasilitas pemercepat partikel yang bernama CERN di Eropa, mereka mengumumkan bahwa mereka mengobservasi suatu partikel yang dianggap memberi nilai masa pada suatu benda, yakni yang dinamakan dengan Higgs boson. Partikel ini sebenarnya sudah lama diprediksi oleh seorang fisikawan Skotlandia, yang bernama Peter Higgs. Namun, perlulah dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat benar-benar membuktikannya. Jadi, sebetulnya, kita tidak perlu merasa takut untuk mempelajari fisika, karena sesungguhnya fisika itu sangat menarik dan penuh dengan petualangan. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa di dalam fisika ada beberapa bidang yang lebih kecil, yakni misalkan, yang pertama, mekanika, lalu panas, lalu listrik, dan juga magnet. Lalu, misalkan, optik, dan fisika modern. Melalui website Galileo to Einstein ini, kita akan setahap demi setahap mempelajari bagian-bagian ini, dan diharapkan nantinya kita akan semakin memahami mengenai fisika, dan kita dapat melihat keindahan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang, sebelum kita memulai pembahasan pada bidang-bidang tersebut, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu beberapa pendahuluan yang akan kita perlukan ketika kita mempelajari fisika, yakni mengenai masalah besaran satuan dimensi dan analisa dimensi. Terima kasih telah menonton!